Ada di daerah ujungnya Pulau Jawa Rating paling tinggi di kelas burung kicau Lokalisasi Kerjaan lo sehari yang apa sih? Rater meal Pemudaharewan percua Cinta ilang Produk pelan Udah gila Kalo ya Ketradernya gak nambah-nambah 2 tahun Burung gue bagus Separsa Gak jelas Nah oke Temen-temen balik lagi di channel Kita Cuma kameramen gue sekarang baru Cuman belum ada yang tau Sini Udah gak jelas Gue punya kameramen satu gak pernah jelas Punya tim kreatif apa lagi Udah rusak semua Tapi Biar gak lama-lama intro dulu flame- lavoon submit the next video teman-teman kali ini kita keterbatan lagi main ya di rumah temen kita di sini kebetulan dia punya burung kicau ya ya Hai harganya kalau di pasaran Joko mantep ya tapi katanya mau dikasih di kita pulang aja langsung kebetulan masih sama dengan klub sebelumnya karena kita masih ada di daerah ujungnya Pulau Jawa yaitulah tinggal kanyut sedikit kita udah sampai ke Sumatera ya karena ini memang udah paling ujung cuma berbatasan sama laut kita ada di daerah Cilegon eh burung apa aja jenisnya apa aja keindahan kecaunya bagaimana yuk kita langsung aja ke yang dimana jadi temen-temen ini di rumah temen kita cuma baru kemarin ya lah ya kita dapat kabar ternyata dia sekarang banting setir jadi ternak burung temen-temen jadi tadinya yaitu ternak cebong enggak tanggung-tanggung temen-temen dia ternaknya ini bukan burung-burung murah lagi ya langsung ke yang tingkat sewa bilang kalau di kelas kicau rating yang paling tinggi oke rating paling tinggi di kelas burung kicau temen-temen nah eh lu juga bisa pantau-pantaulah ke Instagramnya dia tuh lu punya IG nggak punya sih cuman gua nggak pernah posting di IG di di IG gitu cuman kalau ada stok gua pasti gua tawar-tawarin atau kalau enggak gua DM gua atau Messenger gua pasti kalau ada stok gua enggak tapi kalau di story mah tetep jalan kalau di di story IG jadi kalian yang mau mantau di follow aja Instagramnya nanti gua tulis di sini karena kebetulan dia juga baru belajar bikin Instagram lu punya Instagram kan enggak enggak nah bro burung apa aja ini ini kalau ini kenari oh ini kenari eh lagi ini juga ini apa yaksa ya bukan ini mah lover lah oh lokal oke mana-mana-mana burungnya yang contoh yang lu lagi ternak mana ini ini pak wih 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 ini sih ini kebetulan dari asil ternak sendirinya asil ternak sendiri cb-an lu sendiri iya ini umur 9 bulan ini udah 9 bulan kalau umurnya umurnya oh iya temen-temen lupa gua ini jenisnya apa jenis apa biar temen-temen padatkan kebetulan ini dari indukan yang bahorok bahorok ya jadi di dalam di yang saya ternakin ini cuma dua jenis bahorok sama sabang sama sabang jenis burungnya murai batu murai batu temen-temen jadi yang enggak tahu jenis murai batu nah ini penampakan kecil ya burungnya tapi kok harganya mahal sih tuh liat tuh dan ini ini lu udah plus ring ya plus ring oke kebetulan ring saya sendiri pak oh ring lu sendiri iya kebetulan nomor hp saya, nomor peternakan saya dan ini punya nilai plus sendiri ya kalau udah punya kalau lu udah bisa bikin ring sendiri udah kasih punya nilai plus sendiri yang menilai konsumen-konsumen lu pak iya iya sombong badi nah bantai aja orangnya gimana let's do it temen-temen kalau misalnya tadi kita udah ngeliat yang bahorok ya bro ya sekarang kita ngeliat yang sabang tapi memang karena si murai ini memang tidak bisa digabungkan dalam satu ini ya dalam satu tempat ya iya karena dia itu petarung pak gimana jiwa petarung oh faikter burung faikter dia ini oke jadi nah entah ngarana kalau bahasa di sakuanya ini ya netang bukan air gelut iya jadi makanya yang tadi kita pinggirin dulu nah ini kita datangin yang sabang kalau antara bedanya yang sabang sama yang bahorok apa sih? kalau yang sabang itu ekor ekor iya ekor itu panjang sebenernya bahorok juga panjang cuman nggak banyak pak yang panjang itu susah oh agak susah iya berarti harganya juga kalau dapet yang panjang itu lebih lebih maha iya ada yang sampai harga 8,1 apa apa sih iya pak banyak iya 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 kawan bawa gimana kawan dan kalau yang ekor-ekor di atas 30 cm iya 30 cm iya mohon jangan sampai kaya tali rafia di samu pak oh lucu ha 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 tapi bro eh kerjaan lu sehari ini apa sih? rentenir? tukang pukul? bukan kurir 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 burung kurir burung ya apa aja sih pak iya corona pak corona ya apa aja diajak apa aja diajak tapi memang ini lu udah lama banget ya gitu ya si hobi ini ya berjalan 2 tahun 2 tahun 2 tahun ke atas tapi memang awalnya dari hobi hobi saya lebih hobinya ke ternaknya pak oh ke ternaknya iya makanya akhirnya lu perbanyak iya berapa pasangan berapa pasangan kalau lombanya kurang pak kurang iya paling ya anak-anak kalau pengen lomba oke cuma kalau untuk perawatan sendiri ini agak repot gak sih bro kalau ternak sih gak repot pak paling di penjodohannya aja yang repot oke ada-ada ilmu sendiri ya perjodohannya ya iya nah nanti kita bahas tentang gimana ilmu menjodohinnya di ini sendiri ya di episode tersendiri kalau sekarang kita grepeg aja dulu punya dia ada berapa iya kan ini yang sabang eh katanya ada yang lagi dijodohin ada itu kebetulan kemarin abis saya ambil anaknya ada juga ada anaknya tapi tapi gue mau lihat tuh kandang yang lagi dijodohin boleh gak? boleh enggak 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 apa-apa sih aku akan temen-temen temen-temen nih ini kandangnya dan udah kedengeran itu suara-suaranya emang kayaknya kalau di rumah itu bagus bagus pak bagus ya enggak apa-apa pinjem banget itu bisa lihat deh langsung nih gimana caranya kalo bisa yang gue merangin sambil kameramen gue lihat sambil nanti ownersnya langsung merangin ya nah ini kenapa nih sistem kandangnya diginiin Ini yang daruh bahorok Pak, jantan. Betinanya lagi nganggrem Pak. Oh lagi nganggrem? Iya, ini di sini Pak, gelodoknya. Gelodok pasar? Ya bukan, maksudnya tempat telur ini namanya gelodok Pak kalau basa kita. Nggak tahu bahasa dunia bapak ya. Dan kalau memang lagi ngejodohin katanya susah-susah gampang ya bro? Susah-susah gampang. Enggak semua bisa ngejodoh? Enggak semua. Jadi harus sabar sih, lebih ke sabar Pak. Harus lebih ke sabar ya. Nah di sini Romeo. Ini kayaknya dibikinin aviary kecil. Waduh. Ini yang dari Sabang deh Pak. Ini yang ekor panjang itu ya? Iya Pak. Cuman nggak terlalu panjang sih Pak ini mah. Ini mah... Ini sampai Honda Beat? Sampai Pak. Punya kamu dong. Joker bro. Sampai Honda Beat ini Pak. Oke, teman-teman tuh lihat tuh. Ini jantannya ya Pak. Jantan pasti lebih gede pasurnya? Jantan, iya. Ini kebetulan saya poligami Pak. Jadi ceweknya dua, lakinya satu. Maaf cewek ya? Satu di bawah. Satu lagi? Satu lagi nganggrem Pak. Lagi nganggrem Pak. Iya, lagi nganggrem. Paling banyak telur dia berapa sih? Ada yang sampai lima. Ada yang sampai lima. Ada yang sampai lima. Iya. Dan nih di sini juga nih. Nih di sebelah sini lagi nih. Ada juga tuh. Kebetulan lagi masaknya. Nah ini yang Mbah Horok tadi ya? Iya. Ini kebetulan kemarin anaknya baru saya ambil Pak. Oh ada contoh anakannya ya? Ada Pak. Ini baru diambil. Ini udah mau kawin lagi tuh. Lihat betinanya tuh. Berarti dia nih nggak bisa dijadiin koloni ya bro? Nggak bisa Pak. Baku hantam dia. Baku hantam? Iya kayak di Jakarta. Tauran terus terus. Gak boleh dia dijatuhin Pak. Gue tadinya kalau misalnya dia bisa di koloniin. Kita angkat kandangnya lah. Nggak bisa Pak. Nunggu dia kerja aja bro. Tenang aja. Nunggu kerja dia di jalan kok. Ya kurir Pak namanya. Tapi ada ininya Pak di sini Pak. Ada CCTVnya. Tenang aja. Iya. Burung mahal, brengsek. Daripada-daripada ya kan Pak. Oke temen-temen kita lihat yang anakannya. Masih di lolok nggak? Masih Pak. Masih ya? Kebetulan masih di lolok. Masih di lolok. Di luar apa di dalam? Di dalam Pak. Kalau di luar namanya masih kecil Pak. Masih angin. Kalau namanya di luar kan masih kecil. Ya takut pergaulan nggak bagus aja di luar. Oke temen nih yang lagi di luar ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Ehmak kalau misalnya… Oh ini manap-manap. Iya. Paduan suara. Aperan ya Pak. Iya cuma ini udah sejarah sekali di suapin. Makannya? Iya repot pak ya namanya. Anak kecil pak. Dikasih duit nggak bisa cek jajan sendiri kan. dan teman-teman ini tiga ekor 20 hari kemudian bisa jadi motor second masakin cuma umur 20 hari dia tadi punya berat disini ada 5 pasang plasmanya ada 5 pasang 10 pasang bisa kali dua dan ini selama 20 hari lu kasih makan dulu ya pakai spk pakai ada jadi pakannya buat lolohan ini Pak bukan sponsor pakai enak ada labelnya gimana-gimana caranya ini jadi pakannya Pak jadi pakannya kayak gini nanti di airin dulu 5 menit nanti jadinya kayak gini nih Pak terbang nggak apa-apa belum bisa terbang itu satu satu biji untuk satu jam enggak Pak ini kali makan bisa lima kan bisa lima ini lima gini lima lima iya itu dia habis kelihatan abis makan boker dia kita lihat tapi iya 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 Seratus loh Seratus kali seratus Seratus kali seratus Rumah lu beramanya Tapi gitu ya Lu ketika lu pengen punya hobi Apalagi di hewan yang hidup Jangan cuma hobinya aja Ayo akan menjawabnya juga Di sini kita dilakui kesabarannya Bijak Jadi Untuk mengurus hal yang seperti ini Belajar sama tuh ngurus Nyawa pak Ya walaupun Makanya kemarin ga nih tipe orang hobi Gak jadi pak Gak jadi pak Oke Dan temen-temen Adanya setiap peternakan Satwa-satwa hias Satwa-satwa Namanya yang masuk ke Indonesia Maupun impor itu juga mendukung Konservasi Karena konservasi itu Bukan cuma kita Ngejaga alam ya temen-temen Tapi ada di tangan manusia juga Contohnya peternakan kayak gini Dia ambil Dia ternakin Dia perbanyak Kemudian Dia sebarkan nanti Agar si binatang ini Ngejaga dari kepunahannya Iya betul Karena di alamnya sendiri udah bangun Udah jarang bang Udah jarang bang Bukan jarang lagi sih Jadi memang Harapan bangsa Apa yang disebut harapan bangsa Harapan bertua pak Oke Pemuda harewan bertua gitu ya Jadi secara tidak langsung si bro Gue manggil lu apa sih Bro Bor dong Oke Si Bro Bor ini Menjaga juga Kepunahan salah satu jenis Hewan di Indonesia Ini endemic Indonesia Iya Endemic Asli Cuman ada sih Kualitas lokal itu lebih tinggi dari pandai Kela produk Kela Indonesia Oke Vlog Gue untuk berapa peternakan temen gue yang satu ini cukup Sekian nanti gue ada vlog lagi beberapa sama dia mungkin terkait cara perawatan Oh iya Cara ngejodohin Makanya kan ternak Iya Cara ngejodohin Sampai cara peternaknya Seperti apa Makanya stay tune terus Oh iya jangan lupa Follow instagram dia Dan yang pengen tau CP-an dia Dia udah punya ring sendiri temen-temen Pasti Nih 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 tampaknya Nih ring dia Memerapi gue ada Di ringnya udah ada ya Nggak ada Dan kalau biasanya sih Setahu gue Kalau orang-orang yang ternak burung Lu udah bisa produksi ring sendiri Dia pasti lebih Tambung jauhnya lebih Tuh Lebih tinggi pak Iya Harganya juga lebih tinggi Karena menyangkut nyawa Oke Menyangkut nyawa ya temen-temen Oke temen-temen Cukup Sekian Kan ada pesan terakhir dari lu Mungkin karena Abis ini lu mau buat cemurin Malah lu Enggak Enggak Mau bahasin penangkaran Enggak Temen-temen Dan salam Sejahtera Betapa Terima kasih telah menonton!